Intro Diduga melakukan tindak penipuan, seorang pedagang pria di pasar GD Bage Bandung justru nekat acungkan senjata tajam. Tindakan pria yang sehari-harinya berjualan baju bekas ini pun langsung menjadi viral. Usai diunggah korban melalui akun TikTok miliknya atlilyyourstuff2 Jumat 12 Mei 2023. Dilansir melalui banjarmasimpost.co.id, kronologi kejadian bermula saat korban membuat kesepakatan dengan pelaku soal membeli bal baju bekas yang rencananya akan dijual kembali. Setelah bayar sesuai dengan permintaan, pelaku justru menuturkan bahwa barang yang dijanjikan telah dijual. Lalu meminta korban untuk menunggu barang masuk kembali. Usai ditunggu, keganjilan justru kembali terjadi. Lantaran pelaku meminta korban untuk kembali mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan meminta uang tambahan. Alhasil korban pun berusaha menanyakan kejelasan barang yang dipusannya namun berujung dengan amukan pelaku. Terlihat dalam video saat didatangi, pelaku membawa pisau dapur berukuran sedang di tangannya sembari diarahkan ke tubuh korban. Beberapa pria pun terlihat berusaha menenangkan pelaku dengan membawanya ke dalam toko dan mengambil pisau di tangannya. Tak sampai di situ, ancaman yang diterima korban kembali berlangsung melalui via chat. Terima kasih telah menonton!